Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Oh, banyak asap Aku dimana ini, dimana Apa ini, kenapa tembok-tembok semua Aku, aku ada dimana Bukannya aku sedang tidur Kenapa tiba-tiba aku dalam satu ruangan Ruangan apa ini Mio, Mio kamu dimana Mio Kak Sakura Atom atom, kit mudler Kalian dimana Kok gak ada jalan keluarnya sih, jalan keluarnya ada dimana Semuanya tembok Gak ada pintunya Wah, gawat ini, aku tergurung Sebenarnya apa yang terjadi Tiba-tiba bangun tidur langsung berada di ruangan ini Dan juga tempat ini gak ada jalan keluar Hah, aku sudah keluar Wah, iya, aku sudah keluar Wah, syukurlah Tapi, ini rumahku kan Kenapa rumahku aneh sekali Rumahku seperti mixway Oh iya, ini memang mixway Rumahku jadi rumah mixway Eh, aneh sekali Tapi, ini memang rumahku kan Eh, ruangan tadi juga sudah hilang tuh Wah, rumahku jadi rumah mixway nih Yaudah deh, gak apa-apa Yang penting, aku pulang Soalnya tadi aneh sekali Aku terkurung Hah, lihat itu Sepertinya, ada tempat jualan mixway deh Wah, rumahku sekarang ada jualan es krim ya Wah, keren sekali Berarti, aku bisa makan mixway setiap hari nih Tapi, kenapa gak ada orang Siapa yang jaga tempat es krimnya nih Wah, kalau gitu Aku mau makan es krimnya Yeay Wah, enak sekali nih Eh, lihat itu Sebelah sini Wah, ada boneka mixwaynya juga Wah, cantik sekali Dia pakai topi Ada boneka mixway kecil Dan juga boneka mixway besar Wah, rumahku jadi keren sekali nih Oh, di dalam rumah juga ada Ada boneka mixway Halo Kitty Miaw Oh Kitty, rumahku kapan jadi sekeren ini Aku bisa makan es krim setiap hari nih Aku suka sekali Kak Sakura Aku mau makan es krimnya ya Hah, Yuta Apa-apaan ini Hah, kenapa, kenapa Kamu kenapa gak bersih-bersih Hah, kenapa aku bersih-bersih, Kak Kamu Kamu kan pembantu di rumah ini Hah, aku pembantu Siapa bilang Aku kan adik kakak Enggak Kamu adalah pembantu di rumah ini Dari tadi kamu kemana aja Semuanya belum kamu kerjakan Oh, tapi aku Kamu adalah babu di rumah ini, Yuta Oh, kok kenapa bisa seperti itu sih Aneh sekali Cepat, kamu ambil sapumu Dan juga kamu pengen semuanya Semuanya kotor nih Kita sebentar lagi akan buka kedai kita Oh, kudai Iya, kedai es krim kita Oh, ternyata Aku adalah babu di sini ya Tapi, sejak kapan itu Hah, kamu sudah lama jadi babu di sini, Yuta Cepat ganti bajumu Jadi warna mixway Oh, iya, iya deh Ini kamarku kan Bukan, bukan Itu bukan kamarmu Atau kamarku yang ini Wah, Mio Ternyata kamu di sini ya Kamu lagi ngapain Kamu lagi nonton ya Kak Sakura kenapa aneh sekali Dia bilang aku adalah pembantu di rumah ini Katanya aku babu, Mio Hah, bukannya memang iya Apa? Iya, kamu bilang Iya, kamu memang pembantu di rumah ini Oh, kakakmu kok panggil aku kamu sih Aku kan kakakmu, Mio Siapa bilang kamu kakakku Oh, aneh sekali si Mio Yaudah deh, aku ganti baju dulu Tapi, kenapa mereka semuanya aneh sekali Mereka sama-sama ngomong aku jadi pembantu di rumah ini Sebenarnya apa yang terjadi Atau jangan-jangan mereka ngeprank aku ya Yuta, ayo buruan Kemari Oh, iya, iya kak Ada apa sih kak? Kamu cepat ambil sapu Bersih-bersih rumah ini Oh, kakak Kakak ngeprank aku ya Tapi aku hari ini kan gak ulan tahun Siapa bilang kamu ulan tahun Ayo, cepat kerja Cepat kerja Tapi aku kan gak biasa bersih-bersih Oh, yaudah deh Kalau gitu Aku sapu aja Nah, aku sapu sebelah sini Lalu sebelah sini Sapu semua rumah ya Sampai bersih Iya, iya Lihat nih Aku sudah bersih-bersih nih Bersih-bersih Oh, kenapa sih Malah aku yang disuruh bersih-bersih Oh, perutku lapar sekali Ada makanan gak ya? Jangan harap kamu dapat makan Kalau kamu gak bersihkan rumah ini Oh, kenapa sih Kak Sakura jadi kejam sekali sama aku Atau jangan-jangan selama ini aku gak pernah bersih-bersih ya Makanya mereka kerjain aku Yaudah deh Yang bersih, Yuta Kenapa kamu lari-lari seperti itu? Iya, memang seperti ini Supaya bersih Aduh Aku sama Mio aja deh Mio Kamu ngeprank aku kan Mio? Cepat kasih tau aku Mio Kalian sebenarnya kenapa? Kalian berkomplot untuk ngerjain aku kan? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang katanya? Aduh, siapa yang bilang ya? Emangnya ini kenyataan ya? Apa selama ini aku mimpi? Yang mana yang benar ya? Mana yang mimpi? Mana yang nyata? Aku gak tau nih Seseorang Tolong bantu aku Kenapa sih aku jadi pembantu? Apa yang terjadi ini? Oh iya, aku lupa Yuta, Yuta Oh, ada apa nih? Ada apa? Yuta, kamu cepat ya bersih-bersihnya Lalu kamu keluar untuk jaga miksu Oh, aku jaga miksu Iya, kamu bantu jualan Oh, tapi aku Oh iya, ingat beli gula juga ya Tadi uangnya udah aku kasih ke kamu kan? Ingat ya Jangan sampai lupa Oh, iyo, iyo Mio, kamu ingatin Yuta ya Untuk beli gula Soalnya es krim kita Besok gak ada gulanya nih Iya, Kak Baiklah, kalau gitu Aku mau hitung laporan keuanganku dulu Wah, es krim mixway ini Banyak sekali yang mau beli ya Oh, kenapa sih Aku disuruh bersih-bersih Terus bersih-bersih Terus jualan Terus beli gula Apa aku memang benar-benar pembantu ya Oh, tapi Daripada pembantu Sepertinya Mereka menjadikan aku babu deh Yaudah deh Oh, kotor sekali disini Ini juga kotor sekali Eh, bonekanya bisa dimakan gak ya Coba aku jilat ya Yuta Kamu gak boleh makan es krimnya ya Oh, emangnya kedengaran ya Dia bilang aku gak boleh makan es krim Oh, pelit sekali Padahal Udah disuruh jaga Masa gak boleh makan es krim ya Sebenarnya Kenapa sih hari ini Hmm, apa jangan-jangan Sekarang aku lagi mimpi ya Wah, boneka ini dingin ya Aku suka sekali dengan boneka es krim mixway ini Tapi sayangnya bonekanya gak bisa dimakan Cuma bisa dijilat Dingin-dingin empuk Eh, tadi itu kota apa ya Eh, rumah kakak utah Balu Jalin cukak Lumanya rumah es krim kan Jalin pica mamam es krim Rumah kakak utah Rumah mixway Eh, kakak utah Wah, Jalin Eh, kakak utah Jalin minta es krimnya Boleh gak? Oh, gak boleh Jalin Kata kak sakura gak boleh dimakan Nanti dia bisa marah Jalin Eh, kok gak boleh Jalin kan suka es krim Oh, nanti aku bakal belikan kamu Tunggu aku punya uang ya Jalin Eh, iya kakak utah Kakak utah baik Oh iya Jalin Kamu tahu gak Jalin Aku disini dibilang jadi pembantu Kamu tahu sesuatu gak? Eh, pembantu Pembantu itu apa? Jalin tak tahu Waduh, dia malah gak tahu pembantu Oh iya Gula Tadi kak sakura Minta Mio untuk ingatin Si Yuta beli gula nih Si Yuta ingat gak ya? Dia selalu lupa itu Yuta, Yuta Oh Mio Kamu kenapa panggil aku Yuta? Aku kan kakakmu Bukan Siapa bilang kamu kakakku Dan juga Ini siapa? Kenapa besar sekali? Dia bukannya bayi ya? Oh, kamu Kamu gak kenal dia ya? Dia bukannya baby Jalin Aku gak kenal Kenapa bisa ada bayi sebesar ini? Bayi ini Mio gak pernah lihat Kamu gak pernah lihat dia? Ya benar Mio Kamu gak prank ya? Yaudah Cepat beli gulanya ya Oh, tapi uangnya mana? Hah? Uangnya bukan udah dikasih sama kak sakura ya? Mana ada uangnya? Pokoknya cepat beli ya Gak mau tau Nanti kak sakura marah loh Hah? Aku harus beli Uangnya belum dikasih Tapi katanya harus beli Wah, ada apa ini? Ini kerja rodi namanya Jaman sekarang emangnya masih ada kerja rodi ya Harusnya kalau aku kerja kan aku yang dibayar kan Jalin? Ini kenapa malah aku yang pergi beli gula? Terus uangnya pakai uangku Aneh sekali Eh, iya kakak Uta Aneh Kakak Uta tak ada uangnya Iya Jalin Kamu tunggu disini ya Aku mau coba usahakan sesuatu Eh, iya kakak Uta Oh, kak Mami Aku mau beli gula Berapa harga gulanya? Harga gula 10 ribu Hah? 10 ribu? Tapi uangku hanya 5 ribu Bisa gak beli 5 ribu aja? Tapi bukannya selama ini kamu beli yang 1 kilo Yuta Nanti kalau gak cukup gimana? Oh, apa? Harus beli 1 kilo Gimana dong? Uangku gak cukup nih Tapi aku gak boleh pulang kalau gak bawa gula Kak Mami tolong bantuin aku dong Hmm, gimana kalau kamu kerja disini Yuta? Huh? Kerja? Kalau kamu kerja bersih-bersih 1 jam Nanti aku kasih kamu gula gratis deh Oh, mau-mau Gak apa-apa Aku kerja 1 jam Yang penting aku bisa dapat gula itu gratis Wah, bersih-bersih Huh? Bersih-bersih lagi Bersih-bersih lagi Di sana bersih Di sini bersih Di mana-mana aku bersih-bersih Di rumah bersih Di rumah bersih Di rumah bersih Di mana-mana bersih-bersih Kakak, gawat nih gawat Kenapa Mio, kenapa? Di luar Di luar banyak sekali orang Mio gak sanggup nih kak Mio butuh bantuan Wah, iya Hari ini rame sekali Tapi Yuta di mana? Tadi Yuta pergi beli gula Hah? Belum pulang-pulang ya? Kak Mami Ini beneran gratis kan? Kalau gitu kok bawa pergi ya? Iya Yuta Ayo-ayo Kita pulang sekarang Celin Aku dapat gula gratis nih Wah Celin Kasian Kamu tungguin aku satu jam ya Celin baik sekali Mau temenin aku Eh, ada orang di depan rumah Wah, mereka lagi ngapain? Oh, antri ya Wah, laris manis nih Gulanya sudah datang nih Aku sudah beli gula Yuta Kamu kemana aja? Kenapa kamu lama sekali? Oh, aku Aku beli gula kok Kamu beli gula kemana? Ke Hongkong Kenapa lama sekali? Oh, tadi aku Kamu lihat tuh Orang sampai antri Kamu ini Bukannya bantuin si Mio Kakak Kenapa sih aku dimarahin terus? Eh, iya Kakak Uta kok dimalain? Kakak Uta kan sudah beli gula Iya, aku kan sudah beli gula Aku sudah melakukan apapun perintah kakak Kalau rame kan bagus Kakak bisa dapat banyak uang Kalau gitu Cepat kamu bantuin Mio Nanti juga kamu cuci piring ya Hah? Harus cuci piring lagi Aku kapan mainnya? Hah? Kamu mau main? Kamu bilang Ayo, Celin Kita kabur Yuta Kamu jangan kabur Aku akan menyuruh polisi Untuk menangkapmu Coba aja kalau bisa Eh, Celin Ayo kita sembunyi aja, Celin Wah, Kak Sakura Benar-benar memperlakukan aku Seperti pembantu Tadi itu bahkan bukan pembantu lagi Bahkan babu Aku gak mau kalau seperti itu Oh, sembunyi di mana ya ini? Kita sembunyi di sini aja, Celin Ayo, ayo Kak Sakura pasti gak akan menemukan kita Eh, iya Kakak Uta Wah, Sakura suruh kita untuk menangkap Anak yang jadi pembantu itu Tadi ada yang melihat dia lari ke arah sini Kira-kira di mana ya? Dia bersembunyi Apa mungkin dia di dalam labirin itu ya? Oh, dalam labirin ini? Iya, iya Gimana kalau kita coba mencarinya? Baiklah kalau gitu Polisio Kamu tunggu di sini ya Aku akan masuk dari jalan yang satu lagi Kita akan mengepungnya Hei Kamu Apakah ada di dalam? Yuta Menyerah lah Wah, ketemu Oh, polisi Ayo, aku akan menangkapmu Oh, kenapa? Aku kenapa ditangkap? Kamu telah kabur Kamu kan pembantu di rumah Sakura kan? Oh, aku Aku kan adiknya Bukan pembantunya Ayo, ikut aku Oh, aku gak mau Gak mau Lepaskan aku Kita akan pergi ke rumah Sakura Kamu akan memberikan penjelasan di rumah Sakura aja Polisio Ternyata dia memang ada di dalam labirin Kamu benar Tuh kan Aku bilang itu benar Nah, ayo Kita bawa dia ke kantor polisi Kita bawa dia ke rumah Sakura dulu aja deh Pak polisi Jangan tangkap aku Aku kan tidak bersalah Aku tidak mencuri Aku juga tidak memukul orang Aku tidak mau Aku tidak mau Jangan ribut kamu Ayo, ikut aku aja Oh, tapi Aku tidak salah Lepaskan aku Lepaskan aku Wah, rame sekali disini Aku jadi pengen makan es krim juga Sakura Wah, akhirnya kamu menemukannya Terima kasih pak polisi Nah, sekarang Aku akan bawa dia ke dalam penjara aja ya Tapi Gimana kalau lepaskan aja? Apa? Kamu mau dilepaskan? Iya Soalnya Nanti kalau kamu bawa dia ke penjara Aku tidak ada pembantu lagi Oke, baiklah kalau gitu Aku pergi dulu ya Aku sudah menyerahkan anak itu padamu Dan ingat Jangan kabur lagi Kalau kamu kabur Aku benar-benar akan membawamu ke dalam penjara Iya, iya Aku tidak kabur lagi Baiklah, aku permisi dulu Oh iya Minta mixway-nya satu ya, Sakura Oke, oke Kak Sakura Maafkan aku ya Kamu masih mau kabur, enggak? Enggak, enggak Aku tidak akan kabur lagi Iya Kita tidak kabur lagi Kita tidak mau masuk penjara Iya nih Kak Mi tidak mau masuk penjara Kak Sakura Maafkan aku ya Yaudah nih kalau gitu Enggak apa-apa Aku jadi pembantu aja Daripada masuk dalam penjara Eh, jadi pembantu? Jelin juga mau ikut kakak Uta Jadi pembantu aja Baiklah kalau gitu Hah, kenapa, kenapa? Kak Sakura kenapa tuh? Eh, kakak Cakula Bobok ya? Mana mungkin dia Bobok Apa jangan-jangan dia pingsan ya? Eh, pingsan? Wah, kebetulan sekali dia pingsan Oh Jelin Gimana kalau kita kabur aja? Kak Sakura kan pingsan Jadi sekarang saatnya kita melarikan diri Eh, tapi kalau kita nanti ditangkap polisi Gimana? Jelin tak mau masuk penjara Tenang aja Jelin Dia kan lagi pingsan Dia gak tahu Kita bakal kabur kemana Kita akan kabur keluar kota aja Tapi kacian Kakak Cakula pingsan Kita harus tolong dia Oh, apa? Kamu mau tolong dia? Iya Nanti kakak Cakula Kalau meninggal Gimana? Oh, iya juga ya Jelin Wah, gimana ini? Padahal kita kan bisa kabur Kalau kita tolong dia Nanti kita gak bisa kabur lagi Jelin Kalau dia sadar Dia bakal jadikan aku pembantu lagi Tapi kakak Uta Eh, yaudah deh kalau gitu Kita selamatkan dia aja Baiklah kalau gitu Kita bawa dia ke hospital aja ya Oh, padahal tadi kak Sakura jahat nih sama aku Tapi yaudah deh gak apa-apa Kita bantuin aja Eh, iya Kita tetap harus tolong ulang Oh Miu, Miu Gawat nih gawat Lihat kak Sakura pingsan Miu Hah? Pingsan? Kok bisa? Aku juga gak tau nih Ayo, ayo kita bawa ke hospital aja Aku pernah dengar Orang kalau tiba-tiba pingsan itu gawat Kita harus segera bawa dia ke hospital Eh, iya Kita bawa cepat-cepat kakak Uta Kok bisa tiba-tiba pingsan sih? Padahal tadi kan gak apa-apa kan? Iya, aku juga bingung Apa jangan-jangan dia kebanyakan marah ya? Tapi aku gak ada uang loh Aku tinggalkan kak Sakura sama kamu aja Miu Iya, iya gak apa-apa Yang penting kamu sudah bawain Nita Dokter, dokter Gawat tuh ada yang pingsan Dokter segera bantu ya Iya, iya bawa aja Masuk dulu ke dalam Iya nih Mia bawa dulu ke dalam Kak Sakura Kakak kenapa pingsan sih? Kamu tunggu di sini Enggak, aku pulang aja Ayo Celin Kita pulang aja Celin Kita sudah selesai mengantarkan kak Sakura Sekarang saatnya kita pulang Eh, iya kakak Uta Oh iya Celin Kak Sakura sama Miu-nya kan lagi di rumah sakit kan? Gimana kalau sekarang kita kabur aja? Eh, kabur? Iya, iya Gimana? Tapi nanti kak Sakura malah loh Eh, iya juga ya Yaudah deh gak apa-apa Aku pulang aja Aku akan jadi pembantu selamanya Eh, tunggu-tunggu dulu Apa itu? Eh, itu lubang Oh iya, itu lubang Tadi Celin keluar dari lubang itu loh Eh, kamu keluar dari lubang itu Aku juga Celin Nanti kita sama-sama keluar dari lubang itu Wah, wah, wah Lubang apa ini? Lubang misterius ini Apa jangan-jangan kak Sakura jadi seperti itu? Gara-gara lubang ini Celin Eh, kita masuk lubang ini lagi ya Hah, kamu masuk lubang ini? Baiklah, ayo-ayo Kita coba masuk Masuk Oh iya, tadi aku berada di sini Celin Celin juga camat kakak Uta Wah, tapi lubang ini gak ada jalan keluarnya Cuman ada jalan masuk dari belakang itu Celin Gimana dong? Kita keluar lagi aja ya Hah, keluar lagi? Tapi, bukannya tadi kita keluar dari lubang ini Wah, gimana dong? Aku, yaudah deh Ayo kita keluar Celin Eh, keluar Wah, kita sudah keluar lagi nih Eh, miksuenya hilang Wah iya, gak ada lagi Miksuenya semuanya hilang Oh, tadi di sini juga ada jualan miksuenya Tapi udah gak ada lagi Coba kita masuk Celin Eh, dalamnya Oh, dalamnya udah gak miksuenya juga Ayo, ayo masuk Oh, Kak Sakura Miu Kalian, bukannya ada di rumah sakit ya Hah, apa kamu bilang Yuta? Iya kak, kenapa kak? Oh, kamu panggil aku kakak Dan Kak Sakura, kenapa lagi nyapu? Kanya kakak suruh aku nyapu Hah, kamu mau nyapu? Kalau kamu mau nyapu Matahari terbit dari barat Yuta Ayo, ayo nyapu nih nyapu Iya kak, ayo kak bantu bersih-bersih Wah, Kak Sakura Aku bukan jadi pembantu lagi kan? Iya kan Miu Hah, kamu pembantu? Iya kak Kakak masa jadi pembantu sih? Wah, syukurlah Semuanya kembali normal Hooray Halo teman-teman semuanya Sampai di sini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe, like dan share ya Dadah Eh, kita sudah pulang Yay, kita pulang, kita pulang Iya Jelin, kita sudah pulang